Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdiamawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tutorial singkat Secara penilaian dan pengujian PIPK Kementerian Agama tahun 2023 Dari tabel A sampai dengan selesai Tahun bagian kedua Seperti biasa teman-teman Sebelum kami sampaikan tutorialnya Izinkan terlebih dahulu Kami membawakan satu buah pantun Kuah ketupat iwak hanguan Makanannya kandalan kota Jangan lupa bersyukur kawan Semangat kerja mengisi data Untuk melakukan penilaian dan pengujian Dalam PIPK Kemenang Saratnya terlebih dahulu Tim penerap Tau manajemen Sudah melakukan penetapan Akun signifikan Dan pengisian tabel A Serta sudah mengirim ke tim penilai Terkait masalah ini Sudah kami sampaikan Pada video kami sebelumnya Part 1 Silahkan nanti dicik Di bawah diskripsi video ini Kami cantumkan link youtube-nya Untuk cara singkat penilaian dan pengujian Nanti silahkan aksis alamat HTTPS PIPK.kemenang.gud.id Silahkan login dengan user team penilai Karena teman-teman Untuk PIPK ini Ada 2 user Ada team manajemen Tau penerap dan satunya lagi Tim penilai Untuk melakukan penilaian dan pengujian ini Kita login sebagai tim penilai Dengan sarat tadi Tim manajemen Tau penerap sudah mengirimkan data Untuk dilakukan penilaian Untuk login sebagai user team penilai Password standar Tau awalnya Kudisatkan Plus P di belakangnya Sama user dan passwordnya Seperti itu Coba kita langsung pengaktikan login Jika teman-teman berhasil login Tampilan awalnya Seperti ini Silahkan nanti klik Mulai penilaian Di sini teman-teman Tentunya akan muncul Data Yang sudah dibuat sebelumnya Oleh team manajemen Tau penerap Tinggal di klik Langsung teman-teman Ke bagian tabel A Klik tabel A Oke Di sini teman-teman Di bagian tabel A Cara mengisinya singkat saja Tinggal Memilih Opsi di sini Statusnya Silahkan disesuaikan Memadai Ya atau tidak Silahkan disesuaikan Nanti teman-teman Dengan Pilihannya Dilihat nanti Apakah sudah sesuai Jika sesuai Memadai Pilih ya Jika tidak Silahkan pilih tidak Jika dipilih tidak Nanti akan Ada muncul Keterangan Usulan Untuk melakukan Koreksi Seperti ini Silahkan Nanti disesuaikan Jika memilih tidak Usulan Koreksinya apa Lalu Posting Ke penilaian Nanti akan Masuk Ke tabel A1 Di bagian Koreksi ini Jika kita memilih Tadi Tidak Sesuai Namun Jika kita pilih Sesuai Tidak akan Masuk Ke data Koreksi Tabel A1 Ini Kami contohkan Disini Simulasinya Kami pilih Sesuai Saja Kita klik Ya Tinggal Lakukan Posting Penilaian Teman-teman Disini Tidak Kami lakukan Posting Karena Simulasi Saja Setelah Lakukan Posting Penilaian Disini Teman-teman Tinggal Lanjut Ke bagian Tabel B1 Karena A1 Tentunya Kosong Tidak Ada Konveksi Lanjut Ke bagian B1 B1 Ini Teman-teman Isiannya Cukup Banyak Coba Kita Tank Datanya Ke bawah Sampai Dengan 50 Jika tidak Salah 50 Indikator Nanti Akan Diisi Berserta Bukti Dukungnya Atau Bukti Fisiknya Kami Contohkan Satu Jangan Mengisinya Untuk Tabel B1 Ini Misal Disini Ada Faktor Faktor Yang Di Evaluasi A1 Integritas Nilai Etika Dan Pengelaku Etis A1 A nya Apakah Terlalu Sosialisasi Dan Seterusnya Silahkan Nanti Disesuaikan Review Dokumennya Jika Iya Silahkan Iya Jika Tidak Tidak Jika Pilihannya Iya Nanti Skornya Disini 1 Jika Pilihannya Tidak Skornya 0 Itu Saja Bidanya Terlebih dahulu Untuk Masalah Skor Jika Iya Tadi Skornya 1 Jika Tidak Skornya Isikan Dengan Angka 0 Kami Contohkan Disini Iya Berarti Skornya 1 Tinggal Melakukan Upload File Dokumen Pendukungnya Atau Bukti Fisiknya Untuk Dokumen Pendukung Terkait Table B1 Ini Sudah Disediakan Oleh Tim Aklab Dan Kemenang Silahkan Akses Alamatnya Coba Kita Akses Htps S.id Contoh Data Dukung B1 PIPK Coba Kita Akses Menggunakan Google Chrome Untuk Mencari Data Dukungnya Silahkan Nanti Sesuaikan Indikaturnya Apa Tadi Yang Kita Ingin Masukkan Data Dukungnya Ini A1 Intigemitas Nilai Etika Dan Pengelaku Itis Di bagian Bawahnya Tungguannya Tengkait Sosialisasi Berarti Masuk Ke A1 Ini Coba Kita Buka Masuk Ke Penegakan Intigemitas Dan Nilai Etika Kita Klik Lagi Kita Pilih Yang Sosialisasi Sesuai Dengan Tungguannya Tadi Apa A1 Sini Sosialisasi Dibuka Lagi Sosialisasinya Dicarik Dokumen Bukti Fisiknya Misal Yang Ini Kebijakan Ternyata Di Website Bisa Di Download Nanti Sebagai Bukti Atau Yang Lain Dokumen Ini PD PDU Silahkan Nanti Di Download Untuk Bukti Fisiknya Seperti Biasa Tindakan Download Ini File-nya Misal Simpan Sudah Kita Download Tinggal Dikumpulkan Nanti Bukti Fisiknya Coba Kita Pindahkan Terlebih dahulu Ke Bukti Di Sini Kita Masukkan Oke Dan Setelah itu Tinggal Klik Di Sini Upload Cari File-nya Tadi Lusuri Lakukan Upload Dokumen Disini Tidak Kami Lanjutkan Untuk Melakukan Upload Dokumen Karena Ini Terlalu Banyak Nanti Kami Akan Kerjakan Kembali Ini Kami Tutup Saja Setelah Di Upload Tentunya Akan Upload Disini Jika Tidak Tentunya Akan Ada Pilihan Tindak Lanjutnya Jika Kita Memilih Tidak Disini Skornya Tentunya 0 Jika Tidak Tindak Lanjutnya Apa Untuk Yang Memilih Tidak Silahkan Nanti Sesuaikan Jika Pilihannya Tidak Jika Pilihannya Iya Tadi Tidak Ada Pilihan Hasil Penelitian Lanjutan Dan Skornya Satu Namun Nanti Upload File Pendukungnya Diselesaikan Sampai Seluruhnya Terisi Otomatis Nanti Akan Kelihatan Skornya Untuk Table B1 Tadi Mencarinya Silahkan Nanti Di Masuk Ke Sini Untuk Mencari Data Dukungnya Silahkan Nanti Disesuaikan Indikaturnya Bagian Apa Sehingga Dicari Oke Itu Untuk Data B1 Kita Lanjut Ke Bagian B2 Untuk B2 Ini Tengkait Aplikasi Disini Nama Aplikasinya Simak Sleba Persediaan Silah B Ini Sesuai Dengan Contoh Dari Tengkait Aklab Kemenang Tidak Perlu Diisi Karena Untuk Tengkait Aplikasi Ini Masuk Ke Bagian Kementerian Keuangan Tanahnya Kementerian Keuangan Kita Cuma Menjalankan Saja Apa Yang Sudah Disediakan Oleh Kementerian Keuangan Untuk Aplikasinya Untuk Teknis Pembuat Pembuatannya Dan Lain Itu Semuanya Kementerian Keuangan Biasanya Jadi Caranya Tidak Perlu Diisi Atau Di upload Apapun Langsung Ke bagian Surat Pernyataan Klik Surat Pernyataannya Silahkan Isi Tangga Suratnya Tangga Pengisian Sekarang Isi Nomor Surat Masukkan Nomor Surat Satuan Kerja Masing-masing Misal 01 Dan Seterusnya Kota Misal Kotanya Apa Kandangan Nama Tim Penilai Ini Sudah Dibuatkan Iskanya Untuk Masalah Tim Penilai Contoh Dan Kami Jika Tidak Salah Ada Iskanya Ini Iska PIPK Tahun 2023 Nanti PIL-nya Teman-teman Bisa Kami Sampaikan Juga Di bawah Di skripsi Video ini Sebagai bahan Nanti kami Kumpulkan Semuanya Silahkan Nanti Dilihat Siapa Nama Tim Penilainya Muhammad ABC Nip-nya Selain Dimasukkan Berapa Nip-nya Diabatannya Sebagai Apa Tengah Teman-teman Tinggal Di Sip Jangan Lupa Di Sip Di Sini Tidak Kami Sip Kita Kembali Lagi Kami Tutup Nanti Untuk Sungat Pernyataannya Bisa Dilakukan Cetak Setelah Di Sip Kita Tutup Oke Itu Untuk Sungat Pernyataan Untuk Tabel B2 Tadi Terkait Masalah Aplikasi Yang Nganahnya Kementerian Keuangan Kita Lanjut Ke C1 C1 Ini Teman-teman Terkait Dengan Atribut Pengendalian Disini Yang Kami Masukkan Pengendalian Utamanya Pengecikan Dokumen Belanja Wtansi BST Atau Nota Pembelian Dengan Kesuahan Fisik Atau Barang Persediaan Sesuai Yang Teman-teman Atau Tim Penerap Masukkan Waktu Menentukan Dan Mengisi Tabel A Di User Tim Penerap Kita Lanjutkan Teman-teman Kita Contohkan Cara Mengisi Nomor Dokumen Atau Sample Tentunya Sesuai Dengan Yang Ada Disini Misalnya Disini Kita Masukkan Tadi Terkait Dokumen BST Kita Klik Di bagian Nomor Dokumen Atau Sample Atau Upload Cari PN-nya Masukkan Seluruh BST Pembelian Barang Persediaan Di Tahun Anggaran 2023 Bisa Satu-satu Teman-teman Upload Sesuai Dengan Nomor Dokumen Masukkan Berapa Dokumen Tinggal Kita Memilih Atribut Utama Jika Atribut Lengkap Dan Sesuai Sesuai Dengan Keadaan Sat Tidak 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 Lengkap Saja Yang P Ini Hasil Tidak Ter uten Utmark Tidak Tidak Sekarang kita lanjutkan, teman-teman, ke tab C2, di bagian tab C2 ini isinya kosong, ini hubungannya dengan tab sebelumnya, B2, terkait masalah aplikasi yang ada di Kementerian Keuangan. Karena pada tab B2 tadi, kita menggunakan surat pernyataan, tidak melakukan upload atau isi, tentunya hasilnya di bagian C2 ini kosong. Tinggal lanjut saja, teman-teman, ke tab D. Di tab D ini juga merupakan hasil dari isian sebelumnya, terkait masalah penilaian efektivitas, implementasi pengendalian, dan penilaian kelemahan pengendalian. Di sini yang terisi, yang kami contohkan ini cuma simpulannya saja, dengan nilai atau hasil efektif untuk usulan koneksi atau PEDBIC, karena tidak ada, tentunya kosong. Untuk tindak lanjut juga kosong, karena tidak ada penilaian kelemahan, di sini juga kosong semua. Tidak perlu diapa-apa lagi, teman-teman, untuk tab D ini. Sudah otomatis hasilnya seperti ini. Lanjut ke bagian hasil. Di bagian hasil ini, teman-teman, tentunya yang kami contohkan tidak muncul. Jika muncul, nanti teman-teman akan mengisi purum, tanda tangan, nama, kota, seperti mengisi surat pernyataan, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa dilakukan shift. Karena kami belum menyelesaikan tahapan sebelumnya, pada B1 masih banyak yang diisi. Jadi di sini keterangannya pengisian belum lengkap. Jadi untuk bagian hasil ini, teman-teman, tinggal mengisi nanti tadi seperti surat pernyataan, nama, tim penilai, kota, dan tanggalnya bisa di-shift atau di-cetak. Langkah terakhir, teman-teman, jika ingin mengaksipkan sebagai dokumen di madrasah masing-masing atau di satuan kerja masing-masing, tinggal di-cetak dari tabel A sampai dengan tabel D yang mana bisa dilakukan cetak sebagai aksip di satuan kerja masing-masing. Oke, ini saja bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada saja manfaatnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami ada yang salah, kurang begitu jelas, keliru dalam menjelaskan. Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik, Wahidiyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.